Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 batu, dan semacamnya. Mereka harus izin dulu. Mereka harus izin untuk meneliti terkait dengan kandungan yang ada dalam tanah tersebut. Untuk proses izin, untuk proses menemukan kandungan itu, mereka membutuhkan uang, membutuhkan modal. Karena itu, salah satu karakteristiknya adalah padat modal, investasi yang besar. Oleh sebab itu, resikonya juga tidak. Selain itu, teman-teman sekalian, kegiatan usaha pertambangan ini membutuhkan bisnis proses yang amat panjang. Jadi, kalau misalkan dalam kegiatan usaha pertambangan, di awal kita harus memperoleh izin eksklarasi, meneliti terlebih dahulu, satu, dua tahun, meneliti, belum ditemukan juga kandungannya ini, seberapa besar kandungan di dalam. Dalam suatu lahan, misalkan, dalam suatu lahan, kita membayar ahli-ahli geologi untuk meneliti tanah itu. Kemudian, dalam prosesnya, masih di proses sekian bulan, sekian tahun, maka sebelum itu, mereka belum mendapatkan keuntungan. Pada saat penelitian, mereka belum mendapatkan keuntungan apapun. Mereka hanya meneliti bahwa ada nggak di tanah ini, ada nggak di lahan ini, kandungannya, misalkan nikel, misalkan batu bar, ada nggak? Kalau misalkan ada, seberapa banyak? misalkan seberapa banyak kandungannya yang bisa karena itu membutuhkan waktu yang amat panjang untuk memperoleh keuntungan di kegiatan usaha pertambangan ini. Oleh sebab janji besar, serta bisnis proses yang amat lama, maka dapat menghasilkan risiko yang amat tinggi juga. Oleh karena itu, dalam kegiatan usaha pertambangan itu, diperlukan kepastian hukum. Nah, ini yang disampaikan oleh pemateri kita. Yang pertama, kedua, dan ketiga tadi, terkait dengan pertanahan, maka diperlukan kepastian hukum. Agar apa? Agar kepastian hukum itu dapat jadikan dasar hukum yang pasti dalam perundang-undangan. Dalam kegiatan usaha pertambangan sudah diatur dalam Undang-Undang 3 tahun 2020. Yang kebetulan pada waktu itu, dari lahirnya Undang-Undang 3 2020, kami juga ikut andil dalam kegiatan judicial review. Judicial review, jihad konstitusi, kalau kata bahasanya orang Muhammadiyah, jihad konstitusi dalam artian terkait dengan tata cara penyusunan Undang-Undang tersebut. Nah, selain itu, dalam kegiatan usaha pertambangan ini, diperlukan kontrak yang nyaman dan aman. Kontrak dalam artian, hubungan kerja. Karena dalam kegiatan usaha pertambangan ini, melibatkan banyak pihak, dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan mitra kerja, bahkan juga dengan perbankan. itu memerlukan perjanjian kontrak yang aman, dan hubungan bisnis yang nyaman. Nah, oleh sebab itu, selain itu juga, perlu kepastian hukum dalam hal iklim usaha yang kondusif. Sehingga apa? Dalam kegiatan usaha pertambangan itu, menjanjikan pendapat yang besar itu dapat, yang dikitakitakan dalam kegiatan usaha pertambangan itu, selain mendapatkan keuntungan yang besar, juga dapat bermanfaat untuk masyarakat. Seperti itu. Sehingga kita-kita, pasal ayat 3 Undang Dunasar 1945 itu dapat tercapai. Seperti itu. Nah, itulah karakteristik dalam kegiatan usaha pertambangan. Lalu, bagaimana selanjutnya? Nah, dalam praktiknya, dalam praktik yang terjadi di lapangan, tambang ini menimbulkan konflik, pertentangan, karena saling memperbutkan harta karun. Ini bukan anak-anak yang lagi memperbutkan mainan ya. Nah, di sana ada tambang yang saling diperbutkan. Nah, sering di sana dalam kegiatan usaha pertambangan itu, timbul konflik antara satu dengan yang lain, antara perusahaan satu dengan yang lain, antara pemerintah dengan perusahaan, antara perusahaan dengan masyarakat, seringkali timbul. Oleh sebab itu, memang sumber kebanyakan masalah yang ada di dalam pertambangan adalah badannya konflik, banyaknya konflik, pertentangan, pelanggaran, dan sejumlah masalah yang terjadi di pertambangan. Itu bukan lagi rahasia umum. Kalau teman-teman hidup di orang-orang Kalimantan, teman-teman kuliah kemalah, tentu di daerahnya masing-masing ada konflik pertentangan semacam itu. Dan ini lumrah terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan. Oleh sebab itu, kami minta, setelahnya kami menyarankan kepada adik-adik yang ada di sini untuk sama-sama belajar terkait dengan pertambangan. Karena memang pertambangan ini butuh orang-orang yang serius untuk membelajarinya. Butuh orang-orang yang serius untuk mengkaji ataupun untuk meneliti, untuk mencari ilmu terkait dengan pertambangan. Mas Tunarto tadi bilang, kalau misalkan kita berbicara terkait politik, malam hari membaca berita terkait dengan politik, besok berbicara seperti ahli. Apalagi orang hukum. Yang katanya Gus Dur itu orang hukum kalau bicara, walaupun sepurga bisa menghentikannya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kami bermaksud untuk membumikan pertambangan di sini. Oleh sebab itu, karena pertambangan ini menguasai hajat hidup orang banyak, perlu kami share kepada adik-adik kami yang ada di BUMM ini untuk mengetahui juga terkait dengan kegiatan usaha pertambangan dan juga hukum pertambangan secara spesifik. Nah, adik-adik sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa sengketa itu berasal dari masalah. Sengketa itu konflik, adanya konflik, adanya pertentangan, sesuatu yang menyebabkan perbedaan, pendapat, atau posisi. Nah, dalam hal ini ada pertikaian dan juga persilisihan dan juga ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian di sini bisa ditimbulkan oleh salah satunya adalah pertentangan itu. Pertentangan, adanya pertikaian, persilisihan antara satu pihak dan pihak yang lain. Nah, ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Kemudian juga pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak yang lainnya. Nah, pihak yang lainnya menanggapi, tetapi tidak memuaskan ataupun tidak menanggapi, kalau misalkan dalam kegiatan usaha pertambangan. Nah, kemudian perbedaan pendapat itu dan pertentangan menjadi timbul suatu masalah atau sengketa. Nah, sengketa itu dalam lebih lanjut, mari kita bahas kumpas-kumpas terkait dengan apa sih siapa subjek atau stakeholder utama yang berpotensi terlibat sengketa dalam kegiatan usaha pertambangan. Nah, ini ada empat subjek yang berpotensi sekali dalam kegiatan usaha pertambangan. Ada empat kategori yang bisa disebut amat sangat berpotensi, bermasalah, mengalami masalah hukum dalam kegiatan usaha pertambangan. Yang pertama, pasti pemerintah. Pemerintah sebagai stakeholder, sebagai pengeluar kebijakan berpotensi untuk terlibat dalam seketa hukum dalam kegiatan usaha pertambangan. Sebagai orang mengeluarkan izin, pemerintah juga berpotensi mengalami masalah hukum. Yang kedua, itu badan usaha atau pemegang izin. Nah, pemegang usaha atau badan izin ini atau pelaku usaha dalam kegiatan usaha pertambangan ini sebagai pelaku utama bagi kami itu amat berpotensi untuk terlibat dalam sengketa. Yang ketiga, badan usaha lain seperti pembiayaan misalkan, investor, itu bisa terjadi, bisa terlibat sengketa dalam kegiatan usaha pertambangan. Yang keempat, yang kalau di berita-berita kita lihat masyarakat ditindas oleh kegiatan usaha pertambangan. Ini, kita, siapapun, masyarakat bisa terlibat dalam sengketa kegiatan usaha pertambangan. Khususnya masyarakat di daerah yang mana di daerah itu banyak terkandung lahan-lahan tambang yang berpotensi sekali menimbulkan sengketa antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan pemegang izin atau badan usaha. Itu amat sangat berpotensi terlibat sengketa dalam kegiatan usaha pertambangan. Baik, selanjutnya apa sih ruang lengkup sengketa dalam kegiatan usaha pertambangan? Nah, ini dia ruang lengkup sengketa yang terjadi di kegiatan usaha pertambangan. Kita mulai dulu dari litigasi. Dalam sengketa litigasi ini ada sengketa TUN gugatan atas suatu keputusan pemerintah. Kemudian yang kedua ada perdata. Perdata ini kalau yang paling banyak kita tangani dalam kegiatan usaha pertambangan ada kasus PMH perbuatan melawan hukum dan luahan prestasi. Kemudian ada pidana pidana umum dan juga pidana khusus. Nah, yang selanjutnya ada judicial review DMK pengujian undang-undang kepada atas undang-undang dasar seperti itu. Nah, ini pernah kami lakukan. Pernah teman-teman di pusat studio hukum minargi dan pertambangan lakukan dan salah satunya kami juga masuk dalam kuasa hukum dalam pengujian undang-undang tersebut di tahun 2020. Di Juli 2020 kami mengajukan uji formil terhadap undang-undang 3 tahun 2020 terkait dengan perubahan undang-undang 4 tahun 2009 mengenai pertambangan minarba. Nah, kemudian yang selanjutnya ada judicial review DMK yaitu pengujian atas peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan aturan di atasnya. Nah, jadi ini adalah lingkup sengketa litigasi. Lingkup sengketa litigasi ini mari kita ulas satu persatu dari tata usaha negara. Nah, teman-teman sekalian bicara pengertian terkait dengan sengketa tata usaha negara sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dari keluarnya keputusan. Itu diatur dalam pasal 1 angka 4 undang-undang PT. WN. Siapa pihak terkait? Siapa pihak yang dapat bersengketa di tata usaha negara? Ada pemerintah, ada pihak yang dirugikan. Pasti karena produk pemerintah yang merugikan, yang dianggap merugikan salah satu pihak atau salah satu golongan masyarakat seperti itu. Kemudian objek sengketanya apa? Objek sengketa adalah keputusan. Keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 3 undang-undang 51 tahun 2009. Nah, oleh sebab itu dalam ruang lingkup sengketa tata usaha negara ini di pertambangan sendiri banyak terjadi sengketa tata usaha negara. Salah satu tentu, di awal tahun 2022 Presiden kita Jokowi Dodo mengeluarkan kebijakan terkait dengan penjabutan sekitar 2078 IUP. Nah, penjabutan itu bukan hanya lisannya Jokowi saja yang berbicara, tapi dalam bentuk keputusan. Keputusan oleh siapa waktu itu yang mencabut sekian ribu IUP itu adalah BKPM. Kenapa BKPM kok bukan SDM yang menerbitkan? Nah, itu yang menjadi pertentangan. Nah, keputusan BKPM itu menjadi objek sengketa tun yang sampai saat ini telah ada beberapa perusahaan yang mengajukan terkait dengan mengajukan bugatan tata usaha negara atas keputusan pemerintah tersebut dalam hal ini melalui BKPM, Kementerian Investasi. Nah, hadirnya keputusan tersebut dapat menimbulkan masalah, menimbulkan sengketa antara pemerintah dengan pelaku-pelaku usaha. Karena ada sekian ribu IUP itu yang dianggap tidak memenuhi persyaratan atas kegiatan usaha pertambangan atau sudah sekian tahun tambangnya itu dibiarkan sehingga pemerintah merugi akan hal tersebut seperti itu. Nah, di sini dalam kegiatan usaha pertambangan bukan semata-mata hanya pencabutan IUP. Misalkan dalam hal ini tidak menyerahkan peningkatan IUP. Dokumen terkait dengan peningkatan izin usaha eksplorasi terhadap izin usaha operasi produksi. Nah, itu bisa saja terjadi di kegiatan usaha pertambangan. Nah, oleh sebab itu komplikated sekali adik-adik sekalian karena memang belajar pertambangan ini tidak cukup sekali. kami pun bertahun-tahun di sini masih terus saja menggali, masih terus saja menambang ilmu pertambangan khususnya dalam kegiatan usaha pertambangan khususnya terkait dengan aturan-aturan yang mengatur terkait dengan kegiatan usaha pertambangan itu sendiri. Nah, ini contoh. Ini contoh kasus yang terjadi di sektor tata usaha negara. Ini kasus yang kami kumpulkan dari putusan-putusan pengadilan. Nah, ada sekitar 414 kasus terkait pertambangan yang diputus oleh pengadilan selama tahun 2022. Dan 57 di antaranya adalah kasus tata usaha negara. Nah, di sini ada contohnya teman-teman bisa lihat ada tindakan administratif tidak memasukkan dokumen IUM. Ada 39 kasus yang diterima. Kemudian ada maksudnya yang jumlahnya maksud kami ada 79 tadi ada satu ditolak dan 38 dikabulkan. Nah, ini yang kedua ada penjabutan IUM. Penjabutan IUM keempat-empatnya dikabulkan. Kemudian juga ada tindakan administratif tidak menerbitkan IUM eksplorasi yang saya ceritakan tadi menjadi IUM operasi produksi. Ada dua kasus kemudian dikabulkan. Nah, ini adalah contoh kasus pertambangan yang diputus oleh pengadilan. dan diliput oleh beberapa media juga teman-teman sekalian atas kasus-kasus pertambangan yang terjadi di tahun 2022. Nah, ini salah satunya adalah kasus pertambangan khususnya di apa namanya sengketa tata usaha negara. Kemudian selanjutnya, selain tata usaha negara ini pidana. Berbicara pidana tentu kita akan berbicara terkait dengan hukuman penghukuman karena telah melanggar delik pasal dan lain semacamnya. Nah, jenis-jenis pidana yang seringkali terjadi di pertambangan itu ada pidana umum. Nah, pidana umum ini meliputi ada penggelapan, penipuan dan lain semacamnya. Nah, banyak terjadi laporan-laporan kekulisian dari kasus-kasus yang pernah saya tangani sendiri di Jakarta. banyak juga kasus-kasus pidana umum misalkan penggelapan, penipuan dan lain semacamnya. Nah, penipuan ini misalkan apa namanya kasus-kasus tersebut tidak menggunakan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tiga tahun 2020. Jadi, pidana umum saja. Pidana khusus misalkan korupsi korupsi di pertambangan kalau teman-teman dengar berita membaca berita di tahun kemarin ada salah satu mantan bupati ditangkap karena kasus suap perizinan tambang misalkan dulu. Waktu apa namanya Undang-Undang 23 tahun 2020 belum terbit. Nah, itu salah satu kasus yang terjadi di pertambangan kasus pidana khususnya. Nah, pidana pertambangan misalkan tadi ada yang nanya bagaimana kalau misalkan tanggung jawab pengusaha yang tidak melakukan reklamasi. Nah, itu bisa kena pasal terkait dengan pidana pertambangan. Perizinan, misalkan nambang tanpa izin, setelah nambang tapi tidak dilakukan reklamasi, itu bisa kena pidana seperti itu. Pidana lingkungan hidup dan juga lain-lain. Nah, prosesnya seperti apa? Prosesnya adalah laporan ke kepolisian atau penegak hukum lain. Kalau misalkan ada dugaan tindak pidana korupsi maka bisa kita laporkan ke KPK misalkan. Nah, dalam prosesnya ada kronologi kasus yang perlu kita siapkan dan juga saksi dan juga bukti untuk melaksanakan laporan ke kepolisian atau penegak hukum yang lain tersebut. Nah, selanjutnya. Nah ini, teman-teman, bagi teman-teman yang belum menempu mata kuliah hukum acara pidana, inilah alur. Inilah alur proses apabila kita bersengketa di tataran pidana. Ada laporan. jadi setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa merupakan tindak pidana, maka harus ada laporan. Seperti itu. Nah, setelah laporan, maka ada proses selanjutnya, yaitu penyelidikan. Penyelidikan dan juga penyelidikan. Nah, ada gelar perkara, penetapan, tersangka, penahanan. Nah, selanjutnya ada prapenuntutan. Prapenuntutan sampai nanti ke penuntutan dan persidangan. Nah, panjang sekali prosesnya, panjang sekali apabila teman-teman nanti berproses sebagai, apa namanya, sebagai advokat ataupun jaksa di masa depan, maka proses inilah yang teman-teman akan lalui. Tak terkecuali dalam kegiatan usaha pertambangan. Ini beda lagi. Kalau misalkan pidana-pidana umum, pidana-pidana biasa, pencurian, penggelapan, yang bukan pertambangan, maka prosesnya akan mungkin lebih cepat. Karena melibatkan pertambangan yang terkenal dalam penyidikan, yang terkenal uangnya banyak. Yang terkenal uangnya banyak. Jadi, prosesnya lama. Lama betul. Lama sekali. Karena, satu, dalam penyelidikan, dalam penyidikan, maka salah satu pihak yang terlapor, baik itu pelapor, kita udah gak, tanpa tadi ngaling-ngaling ya, di negara plus 62 ini, uang mengucur begitu deras. Maka kita akan membutuhkan banyak dana, baik dana ke kepolisian dan lain-lain. Itu ya bocornya. Kalau Prabowo bilang bocor-bocor, memang itu bocor. Hukum kita itu bocor. Khususnya dalam pelaporan kepolisian ini. Bocor sekali, teman-teman. Khususnya dalam kegiatan usaha pertambangan ya. Maka, kita memerlukan resource yang begitu besar, membutuhkan dana yang begitu besar apabila kita mau berperkara secara pidana, khususnya di kegiatan usaha pertambangan. Nah, selanjutnya teman-teman, ini contoh. Ini contoh kasus perkara pidana, kasus pertambangan selama tahun 2022. Ini lagi-lagi, ini riset teman-teman pusat, teman-teman di pusat studi hukum energi dan pertambangan ada di tahun lalu yang sebelumnya saya sampaikan bahwa di minggu lalu kami memaparkan hasil riset kami selama tahun 2022 atas kasus-kasus pertambangan yang terjadi selama tahun 2022 yang diputus oleh penagilan. Nah, ada sekitar 414 kasus yang kami temukan di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Kalau kita ketik atau klik kata kunci pertambangan, maka akan muncul banyak sekali putusan terkait dengan pertambangan. Nah, ini dari 414 kasus tersebut ada 321 kasus pidana. Jadi, pidana masih mendominasi kasus-kasus pertambangan. Di samping ada kasus juga TUN tadi, ada kasus perdata, tapi pidana ini masih menjadi primadona dalam tanda kutip ya. Kalau kita berbicara primadona, mungkin konotasinya baik. Tapi dalam hal ini, pidana dalam konotasinya tidak baik. Bagi kami tidak baik karena memang kasus-kasus pidana ini masih mendominasi di sektor pertambangan. Selanjutnya, apa sih yang terjadi, kasus pidana apa sih yang sering terjadi di pertambangan selama tahun 2022? Ini kami jelaskan satu persatu. Ada tambang ilegal. Kalau misalkan kita apa namanya, terbang di atas langit Kalimantan, kita akan menemukan lobang-lobang yang begitu besar dan juga kita akan menemukan kalau misalkan jalan di tengah hutan, banyak tambang-tambang berserakan yang belum ditutup kembali. kami waktu itu berbicara terkait dengan siapa pemilik tambang ini? Wah itu tambang aja tanpa izin bang. Kenapa? Karena pemiliknya jendera-jendera bintang satu, bintang dua yang melindungi. Waduh, kan bahaya juga. Jadi tambang-tambang ilegal ini masih dipelihara dan masih menjadi prima donna kasus pertambangan. Khususnya di pidana ya. Masih jumlahnya ada sekitar 210 putusan yang kami temukan. Nah, tambang ilegal ini diatur di mana? ada di pasal 158 Undang-Undang Minerba. Ancaman hukumannya berapa? Lima tahun penjara. Dan juga paling banyak jendanya 100 miliar rupiah. Namun fakta yang kami temukan dari 210 putusan itu hampir 90% itu putusannya di bawah satu tahun. Kalau teman-teman butuh datanya nanti bisa teman-teman kulik di websitenya pusat. Karena nanti kita akan upload hasil riset kami di tahun kemarin terkait dengan riset kami mengenai kasus-kasus pertambangan yang terjadi di tahun 2022. Nah, selanjutnya ada tindak pidana terkait dengan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pengurnian pengangkutan penjualan yang bukan dari pembagian isin. Ini diatur dalam pasal 161 Undang-Undang Minerba di mana ada ancaman hukuman 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. 100 miliar bayangkan saja teman-teman betapa banyak 100 miliar itu. Jadi ditemukan ada jumlah 36 putusan yang kami temukan. Kemudian juga ada pidana terkait dengan mengganggu merintangi kegiatan usaha pertambangan. Ini ada diatur dalam pasal 162 Undang-Undang Minerba ancaman hukumannya kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak 100 juta. Ada sekitar 14 putusan yang terjadi selama tahun 2022. Nah ini selanjutnya ada tindak pidana memiliki pemilik izin tidak menyelesaikan reklamasi. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Jadi mereka sudah punya izin menambang sesuai dengan kaedah-kaedah pertambangan yang baik. Tapi setelah menambang lobangnya tidak ditutup. Apa yang terjadi? Mereka bisa dipidana. Mereka bisa dikenakan pasal 161B Undang-Undang 3 tahun 2020 ini. Pidana penjaranya 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Jumlah putusannya ada satu. Nah ini termasuk langkah. Karena biasanya teman-teman atau pengusaha-pengusaha yang sudah berizin itu yang sudah memiliki izin mereka akan melakukan reklamasi pasca tambang dan pasca tambang. Jadi yang kalau misalkan masih ada lobang-lobang itu bisa dipastikan atau bisa dikategorikan penambang tanpa izin. Karena kalau mengeruk sudah tanpa izin ya ngapain ditutup lagi? Kan gitu logikanya. Selanjutnya ada kegiatan penambangan tidak sesuai dengan IUM. Misalkan kita baru memiliki IUM eksplorasi dalam artian kita masih meneliti suatu lahan untuk menjadikan lahan pertambangan tapi kita sudah menggaruk izinnya masih meneliti tapi perusahaan itu sudah menggaruk tanah untuk dilakukan kegiatan usaha pertambangan. Nah itu masuk di dalam pasal ini. Dikenakan kegiatan penambangan tidak sesuai dengan IUM-nya. IUM yang dimiliki eksplorasi dia melakukan kegiatan operasi produksi. Kemudian selanjutnya ada lain-lain. Ini ada kasus-kasus korupsi swab dan lain semacamnya. Ini yang terjadi di tahun 2022. Oke kita lebih cepat teman-teman karena saya dibisikin oleh panitia untuk segera menyelesaikan materinya. Oke yang selanjutnya ada sengketa perdata. Sengketa perdata ini sebagaimana sengketa-sengketa perdata pada umumnya terkait dengan persilisian hubungan antara subjek hukum mengenai hak dan kewajiban antara pemerintah dan juga antara individu dengan masyarakat. Kemudian terkait dengan jenis perkara perdata yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan yaitu PMH dan juga prestasi. Karakterisnya seperti apa? Hakim bersifat menunggu. Jadi harus ada gugatan terlebih dahulu ke pengadilan. Dari salah satu pihak. Baru setelah itu para pihak itu bersidang di pengadilan untuk membela ataupun menyurahkan terkait HH yang dilanggar oleh pihak yang lain. Seperti itu. Nah ini alurnya kalau teman-teman belum ada yang belum menempuh hukum acara perdata inilah alurnya. Alur kegiatan keketika kita bersengketa secara perdata. Ada gugatan ada mediasi ada jawaban ada melakukan replik-duplik pembuktian kesimpulan dan putusan. Kalau masih belum puas banding. Kalau masih belum puas lagi kasah sih masih belum pulaksa lagi PK asalkan ada nofum ditemukan bukti yang bersifat menentukan itu bisa dilakukan PK. Baik teman-teman kita percepat saja nah ini contoh kasus yang terjadi di sektor pertambangan selama tahun 2022 ada sekitar 34 perkara dimana tiga diantaranya adalah putusan banding. Dan jenis perkara ada 19 perkara PMH dan 15 perkara one prestasi. Nah teman-teman selanjutnya judicial review ini menarik sekali ada dua yang bisa biasanya teman-teman melakukan kalau misalkan kita menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar uji formil yaitu berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang tersebut dan juga uji materi terkait dengan isi materi dalam undang-undang nah ini yang kami lakukan yang saya lakukan waktu itu terkait dengan judicial review di MK ini adalah uji formil tim kami melakukan uji formil terhadap undang-undang 3 tahun 2020 yang kami anggap waktu itu tidak ada partisipasi publik tidak ada apa namanya keterbukaan publik tidak melibatkan DPD dalam pembahasannya kemudian apa namanya banyak masih banyak lagi terkait dengan permasalahan-permasalahan formil mengenai undang-undang 3 tahun 2020 waktu itu yang kami yang kami ajukan ke makamah konstitusi nah juga ada judicial review KMA ini terkait dengan pemujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di atasnya nah selanjutnya sengketa semilitigasi nah disini ada maladministrasi maladministrasi itu apa adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum yang melampaui WN menggunakan WN untuk tujuan lain nah dalam hal ini dosen kita semua di Ombudsman Pak Naji beliau berfungsi dalam hal ini lembaga Ombudsman berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan negara pemerintah baik di pusat maupun daerah seperti itu teman-teman di sengketa semi litigasi nah kita sampai di penghujung materi nah catatan akhir dari saya terkait dengan sengketa permasalahan dan sengketa dalam kegiatan usaha pertambangan ini tata kelola dan penguasaan pertambangan perlu dilakukan secara baik dan juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kemudian tata kelola pertambangan kegiatan usaha pertambangan perlu melihat terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan juga kelestaran lingkungan nah yang paling penting adalah terkait dengan hukum dan kalidah halus berdasar pada hukum dan juga keadilan dan yang terakhir apabila teman-teman tertarik untuk menjadi lawyer lawyer ismas jadi lawyer itu penting sekali dalam kegiatan usaha pertambangan sebagai kegiatan usaha yang padat modal yang penuh risiko maka keberadaan lawyer keberadaan konsultan hukum amat sangat diperlukan untuk memitigasi kira-kira potensi masalah apa yang aja yang dapat timbul dalam kegiatan usaha pertambangan itu saja yang bisa saya sampaikan kita lanjutkan dengan sesi diskusi terima kasih Mbak Holi kita lanjutkan di sesi tanya jawab terima kasih baik terima kasih Bang Widdan materi yang sangat luar biasa sekali untuk mempersingkat waktu saya terlebih dahulu akan memberikan kesempatan kepada tiga penanya secara langsung untuk memaparkan pertanyaannya baik untuk yang pertama saya persilahkan kepada Mas Ahmad Bili untuk menyampaikan pertanyaannya ya Mbak untuk pertanyaan saya yang pertama ialah bagaimana cara menangani sengketa antara investor asing dengan pelaku usaha tambang apakah dengan cara mengambil aset pribadi atau perusahaan atau ada cara lainnya jika asetnya ternyata kurang terus yang ketiga ialah apakah menggunakan hukum nasional atau hukum internasional sekian terima kasih Bisa diulang Bisa diulang pertanyaannya Barisan Baik bagaimana cara menangani sengketa antara investor asing dengan pelaku usaha tambang apakah dengan cara mengambil aset pribadi atau perusahaan yang kedua atau ada cara lainnya semisal asetnya ternyata kurang lalu yang ketiga apakah menggunakan hukum nasional atau hukum internasional sekian terima kasih Baik terima kasih pertanyaannya sangat bagus sekali untuk yang kedua saya persilahkan kepada Mas Deni Nurwahid untuk menyampaikan pertanyaannya terima kasih Mbak Holi yang pertama sebelumnya salam kenal Bang Wirdan mohon izin saya tidak bisa on camp pertanyaan saya itu mengenai daripada kasus yang ada di pertambangan tentunya kita melihat dari beberapa disiplin ilmu di dalam ilmu hukum pasti yang bersinggungan dengan perdata tata usaha pun juga dengan pidana bahkan tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi terhadap pelanggaran HAM disitu nah maksudnya begini di dalam setiap kasus yang ada yang telah diungkap oleh beberapa teman-teman yang ada di baik yang ada di LSM ataupun yang ada di luar daripada itu banyak sekali kejadian yang memang ini selalu membingungkan membingungkannya adalah kita ini selalu kalau menurut saya itu dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pertambangan energi dan lain sebagainya itu selalu direpotkan dengan gugatan-gugatan yang memang itu seharusnya kita mendapatkan sesuatu hal yang setimpal tetapi kita selalu direpotkan dengan kamar-kamar yang ada misal apakah kita akan menyetop daripada atau pencabutan izinnya berarti kita harus melalui tata usaha ataukah kita ingin mengganti rugi baru kita melalui kamar perdata pun dengan kalau kita ingin mensangsi daripada si perusahaan dan kawan-kawan baru melalui peradilan peradilan pidana kamar pidana maksudnya itu apa ada stimulus khusus atau suatu konsepan khusus yang dia ini bisa langsung menjadi satu baik perdata pidana tata usaha sehingga satu kejadian itu bisa langsung kena semua yang berkaitan pidananya dapat perdatanya dapat termasuk pencabutan izinnya dapat karena yang ditakutkan adalah kalau kita melakukan gugatan untuk pencabutan izin terhadap tata usaha negara diterima izinnya tetapi kerusakan lingkungan dan ganti rugi terhadap warga yang terdampak itu tidak dapat nah dipuntukkan hukumannya itu dapat tetapi ganti ruginya juga tidak dapat pun dengan perdata kita menggunakan gugatan perdata ternyata ganti ruginya terhadap masyarakat dapat tetapi proses perizinan karena izinnya tidak dicabur itu tetap berjalan nah maksudnya untuk mensingkat waktu daripada gugatan-gugatan yang ada tentunya untuk menghilangkan daripada pemborosan gaya dan waktu itu apakah tidak mungkin dilakukan dalam satu waktu kita melakukan satu gugatan untuk menggugurkan semuanya dapat ganti rugi dipidana pun dengan izinnya dicabut karena tidak menutup kemungkinan bang perusahaan itu melanggar bukan hanya satu aspek tetapi semua aspek yang ada di dalam kamar-kamar hukum yang tadi saya sebutkan mungkin itu yang bisa saya tanyakan ke bang Wirdan kurang lebih mohon maaf saya kembalikan moderator baik terima kasih kepada mas Denny atas pertanyaannya sangat bagus sekali untuk pertanyaan ketiga saya persilahkan kepada mas Saiful Rizky untuk memaparkan pertanyaannya singkat saja saya persilahkan terima kasih Mbak Holi seluruh moderator pertanyaan saya mungkin basic karena saya masih mabah angkatan 2022 yang pertama kan usaha pertambangan yang bermodal uang banyak ini kan apakah bisa berpotensi dalam penanggakan hukum korupsi tersebut apakah KPK berhak dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut dan yang kedua apakah berpotensi dalam perbuatan tidak pidana internasional dan tidak pidana eh tidak pedata lakukan pedata internasional mungkin itu saja dari saya terima kasih baik terima kasih atas pertanyaannya kemudian saya akan mempersilahkan kepada mas Wirdan untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu yang jika ada waktu nanti dapat menanggapi pertanyaan di kolom chat langsung saja saya persilahkan kepada Bang Wirdan untuk menjawab pertanyaan dari tiga penanya tadi oke baik terima kasih Mbak Huli pertanyaan luar biasa yang pertama mengenai masalah dengan investor asing misalkan jadi gini kalau kita bermasalah dengan investor asing maka yang pertama perlu kita titik tekankan adalah dalam kontra mau pakai hukum mana dalam kegiatan usaha biasanya khususnya di pertambangan biasanya kita dilendasi oleh kontra asasnya kontra apa faktasan serfanda maka kontra itu dianggap perjanjian itu dianggap sebagai hukum bagi kedua pihak oleh sebab itu dalam kegiatan usaha pertambangan ataupun dalam kegiatan usaha apapun ketika kita bermasalah dengan investor baik asing maupun dalam negeri maka yang perlu kita tekankan adalah isi kontraknya seperti apa kalau misalkan dalam penyelesaian sekitar pasal penyelesaian sekitar dalam kontrak tersebut bisa digunakan hukum selain Indonesia maka isi kontrak itu kan dilaksanakan namun pada umumnya biasanya kami mendampingi klien kami di perusahaan tambang yang berafiliasi ataupun bermitra dengan perusahaan asing maka dalam setiap kontrak yang kami buat kami setiap permasalahan sekitar dan semacamnya kita penafsiran dalam kegiatan usaha penafsiran dalam perjanjian ini maka akan menggunakan hukum Indonesia seperti itu biasanya kami tambahkan pasal dalam penyelesaian sekitar dalam kontrak tersebut bahwa hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia kita harus buat bro kita yang punya tambang kita yang punya harta jadi dalam kontrak-kontrak yang kami buat untuk klien kami di pusat perusahaan pertambangan maka kami tambahkan pasal terkait dengan bahwa hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia itu yang seringkali kami buat dalam kontrak atau perjanjian dengan investor asing lalu bagaimana ketika terjadi permasalahan mengenai apa namanya misalkan harta hartanya gak cukup dan semacamnya nah ini berbicara eksekusi dulu ya nah kalau berbicara eksekusi kita perlu paham dulu konsep subjek hukum seperti apa kalau kita berbicara terkait dengan perusahaan perusahaan dengan perusahaan dalam artian badan hukum dengan badan hukum yang berseketa maka tidak bisa menyerang perorangan pribadi jadi ada pemisahan harta antara badan hukum itu dengan pengurusnya ataupun dengan direksinya jadi gak bisa misalkan investor menarik harta pribadi dari direksi ataupun pengurus misalkan badan hukumnya tidak bisa tidak bisa menarik harta dari pribadinya karena ada diatur jelas dalam subjek hukum bahwa subjek hukum itu kalau misalkan salah satu subjek hukum apa adanya pemisahan harta antara pengurus atau direksi dengan perusahaan jadi ada harta-hartanya perusahaan ada harta-hartanya direksi gak bisa gak bisa dilakukan penarikan aset daripada direksinya ataupun pribadi dari direksi itu jadi yang ditarik ataupun yang dilelang ataupun yang disita adalah harta perusahaan gak bisa harta pribadi dari masing-masing direksi itu jawaban saya untuk pertanyaan yang pertama kemudian pertanyaan dari Mas Denny ini sebenarnya masuk ide cemerlang biar kita gak ribut-ribut ngurus beberapa perkara yang berbeda jadi satu kali dayung dua tiga terlapau jadi kalau misalkan menjawab dari pertanyaan Mas Denny ini merupakan ide yang luar biasa namun sejatinya untuk saat ini masih belum bisa kita terapkan di apa namanya ruwetnya pelaksanaan hukum di Indonesia namun yang perlu kami sampaikan bahwa setiap kami mendampingi klien berdasar dari pengalaman kami sangat sarankan kepada klien untuk tidak menempuh jalur litigasi kenapa satu butuh proses yang sangat lama butuh resource yang sangat banyak dari uang dari tenaga yang harus bersidang berkali-kali bagi kami pengacara pun untuk kelitigasi itu tidak ortid kalau uangnya cukup sih gak apa-apa tapi kalau misalkan bersidang tiap minggu ke pengadilan itu sangat melelahkan sekali karena dalam kegiatan usaha pertambangan sidangnya luar biasa panjang karena menghadirkan banyak saksi menghadirkan banyak ahli yang apa namanya yang diperlukan dalam persidangan tersebut contoh dalam kegiatan usaha perdata dalam persidangan perdataan nah dalam kegiatan usaha pertambangan itu irisannya antara PMH dengan pidana itu sangat tipis sekali karena banyak perbuatan melawan hukum unjung-unjungnya nanti ke polisi untuk dilaporkan dan tidak lanjuti dengan apa namanya laporan ke kepolisian jadi kalau lebih baiknya sih lebih baiknya sebenarnya penyelesaian di luar pengadilan atau non-retigasi itu sangat disarankan sangat disarankan dalam kegiatan usaha apapun tak terkecuali untuk pertambangan malah kalau pertambangan lebih cocok yang untuk pengadilan kita selesaikan saja kalau kata Pak Dirgentara di film kemarin jadi kan semua ada harganya kalau belum setuju berarti harganya belum pas seperti itu jadi teman-teman sekalian bahwa apa namanya terkait dengan saya kata itu mengenai stimulus perkara misalkan yang disampaikan oleh Mas Denny bisa gak kalau misalkan dalam satu waktu kita melakukan satu gugatan tapi meliputi semuanya ya tidak bisa untuk saat ini tapi gak tahu ya dengan perkembangan hukum yang pesat ke depan jadi untuk perdata ya perdata aja untuk pidana ya pidana aja dan kalau misalkan dilakukan secara bersamaan itu bisa tapi dengan cara yang berbeda-beda dengan cara perdata dengan cara pidana dengan cara yang lain itu dengan cara misalkan tata usaha negara itu beda-beda sekali jadi untuk saat ini memang belum bisa dilakukan secara bersamaan itu untuk jawaban pertanyaan dari Mas Denny namun kami sarankan jangan berperkara jangan berperkara dalam hal ini kalau misalkan ada berperkara selesaikan di luar pengadilan itu lebih lebih menguntungkan bagi semua pihak gitu kemudian dari Mas Saiful Rizky ini saya presiasi sekali untuk Mas Saiful yang metabene masih mabah tapi luar biasa semangatnya dari tadi kayaknya nanya terus ini apa namanya mengenai KPK berhak menyelidiki dan lain semacamnya masuk ranah hukum internasional atau hukum nasional seperti itu nah ini soal pilihan lagi ya lagi-lagi soal pilihan dan lagi-lagi soal bukti yang didapatkan dari suatu tindak pidana jadi kalau misalkan kita menemukan sesuatu kejadian sesuatu kasus dan itu mengarah kepada tindak pidana korupsi maka patut juga kita menggunakan apa namanya dilik-lilik yang ada di dalam korupsi itu sendiri dan pelaporannya ke KPK apakah KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyelidikan bisa berwenang apabila memang apa namanya dengan didukung bukti yang kuat dan juga saksi bisa dilakukan penyelidikan dan penyelidikan oleh KPK dalam kegiatan usaha pertambangan apabila ditengarai atau diduga seseorang tersebut menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan menguntukkan dirinya sendiri memperkaya diri sendiri bisa dikenakan kasus korupsi seperti itu nah apakah menggunakan hukum internasional atau internasional nah ini dalam perspektif lagi ya hukum internasional saat ini yang diterapkan di Indonesia ini kan wujudihi keadami ada tapi seperti gak ada jadi dalam kegiatannya memang hukum internasional ini kadangkala menjadi salah satu dasar acuan acuan hukum misalkan tapi dalam kenyataannya tidak cukup kuat untuk dijadikan apa namanya dasar untuk melakukan gugat-menggugat seperti itu kecuali dalam kegiatan usaha pertabangan misalkan kebijakan pemerintah kemarin menyetop ekspor ekspor nikel misalkan melakukan penyetopan terhadap ekspor nikel ke luar negeri misalkan jadi bisa dilakukan gugatan dan itu terbukti Indonesia kalah dalam gugatan di WTO waktu itu atas kebijakannya menyetop kegiatan ekspor nikel ke luar negeri khususnya di Eropa karena Uni Eropa menggugat Indonesia terkait dengan kebijakan Indonesia menyetop ekspor nikel tersebut itu Mbak Holi yang bisa saya sampaikan karena dari tadi saya diperingatkan oleh penetia dapat kesempatan terakhir terima kasih ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab nanti bisa dihubungi Mbak-Mbak Mbak Yu teman-teman di Pusep untuk dibantu pertanyaannya dijawab ataupun dalam kegiatan tertentu teman-teman bisa hubungi kami kami ini ada alumni UMM di sini jadi tidak perlu ragu untuk menghubungi kami dalam kegiatan apapun ada penelitian tadi yang nanya bisa gak kita meneliti di Pusep saya lagi bikin skripsi terkait dengan migas pertambangan silahkan kami memiliki ribuan referensi di sini silahkan menghubungi teman-teman Pusep jangan hanya teman-teman di sini bahkan kami lebih banyak melayani lebih banyak membantu teman-teman dari UGM untuk penelitian malah adik-adik kami di UMM gak ada seperti ini ini miris sekali saya sedih sekali karena teman-teman kami adik-adik kami di UMM tidak memanfaatkan resource yang ada alumni UMM yang sekiranya bisa diajak diskusi untuk kegiatan-kegiatan usaha pertambangan ataupun diskusi hukum terkait dengan pertambangannya itu Mbak Holi terima kasih saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih kepada Bang Wirdan materi yang sangat luar biasa sekali dan juga jawaban yang cukup komprehensif untuk selanjutnya Bang saya mempersilahkan kepada Bang Wirdan untuk menyampaikan closing statement silahkan saya persilahkan kepada Bang Wirdan baik terima kasih closing statement dari saya singkat saja teman-teman sekalian jangan berhenti belajar untuk belajar hukum pertambangan silahkan hubungi teman-teman Pusep jangan lupa terus pantau kegiatan-kegiatan Pusep karena sifatnya gratis ilmu lagi jadi jangan lupa teman-teman di sini pantau terus kegiatan-kegiatan Pusep jadi semoga teman-teman yang hadir di sini salah satunya menjadi keberkahan baik karena mengutip kata-kata Anies Baswedan dulu bahwa Indonesia banyak masalah bukan karena banyaknya orang jahat tapi orang baik memilih diam dan mendiamkan semoga teman-teman yang ada di sini adalah orang yang baik tapi tidak mendiamkan suatu masalah itu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati